Oke guys, kali ini kita akan eksperimen lagi menggunakan obeng bekas seperti ini, ini tidak bisa menempel pada besi atau bahan baja ya, jadi kita siapkan dulu kertas seperti ini, ini kertas tipis ya, kita akan gulung di ujung obengnya, seperti ini teman-teman ya, oke ini udah cukup, selanjutnya kita siapkan kawat email, kalian bisa ngambil dari trapo bekas atau bekas dinamo ya, gulungannya kita ambil sekitar 1 meter aja, ya ini untuk diameternya sekitar 0,5 atau 0,3 ya, ini cara gulungnya juga bebas seperti ini, saya mau coba gulungnya ke arah depan, nah kita gulung secara rapi teman-teman seperti ini, kertasnya kita akan leliti semuanya ya, seperti ini dengan rapi ya, sisakan sedikit ya, nanti untuk penyambungan pada perkabelan ya, ini untuk penggulungannya sudah kelar, jadi kita mau kasih lakban atau solasi ban, seperti ini, kita kasih isolasi dulu, biar lilitannya tidak longgar kembali ya, nah seperti ini, cukup selanjutnya kita akan coba untuk pas ujung kawat ini, ya menggunakan gunting atau cutter, nah fungsinya kita akan mengupas isolasinya ya, karena untuk kawat email jenis ini, ini terdapat isolasi yang semacam lem kering ya, jadi ini harus dikerik dulu supaya bisa disolder nantinya, oke, jadi ini keduanya sudah dikerik, kita tinggal kasih timah aja, kita kasih timah cukupnya, kedua ujung kawat emailnya, nah selanjutnya kita siapkan juga saklar fuse button ya, kita solder kesini, ini salah satunya ya, kemudian siapkan juga baterai 3,7V, ini untuk positif dan negatifnya kalian bebas, untuk negatif saya sambungkan ke kawat dan untuk positifnya ke saklar seperti ini, setelah dirakit kita bisa tempelkan saklar pakai double tip di baterainya seperti ini kaya, sekarang kita akan rekatkan baterai pada gagang obengnya, nah seperti ini teman-teman, oke, ini sudah kelar, jadi kita tinggal uji coba aja, disini sudah ada mur, skrup dan sebagainya ya, dengan beberapa ukuran dan jenis, oke, percobaan pertama berhasil ini mur yang lumayan berat bisa terambil, ya, jadi kalau teman-teman punya alat ini, bisa membantu kalau misalkan kita lagi bongkar atau lagi pasang sesuatu, murnya atau skrupnya jatuh ke dalam rongga mesin, jadi ini bisa dimanfaatkan ya, oke, ini untuk daya magnetnya juga sangat besar ya, lumayan ya, jadi tergantung dilitannya dan tegangan nanti, kita akan coba kedua ya, pada gunting ya, ini gunting lumayan berat, tapi bisa terbawa oleh obeng ini, ya, oke, ini dua kali lipat dari berat obengnya sendiri, bisa terbawa ya, oke, mantap banget guys ya, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya, untuk bisa menantikan informasi selanjutnya tentang eksperimen elektronik, see you next video, sub indo by broth3rmax